Polda Metro Jaya memastikan tidak menemukan luka terbuka maupun patah tulang pada ketujuh jenazah yang ditemukan mengapung di Kalijatiasi, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan Direktur Kriminal Umum di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya, selesai menyambangi Laboratorium Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada minggu malam. Ketujuh jenazah tersebut sedang dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri. Dua jenazah diantaranya teridentifikasi berinisial MR dan juga AD dan sudah dikunjungi oleh kedua keluarganya. Ternyataan Wira Satya sekaligus membantah kabar soal kecurigaan adanya pengani antara hadap para korban. Ia juga mengatakan ketujuh jenazah melompat kekali hingga terbawa arus. Hasil sementara tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah. Dan tidak ada patah pada, ulangi patah tulang pada alat gerak. Cuma itu saja yang bisa dari kami hasil diskusi, hasil berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap khusus jenazah. Untuk detailnya mungkin akan dilaksanakan obfungsi di besok hari. Terima kasih telah menonton!